Halo Halo selamat datang di Axel movie 21 semoga kalian dalam kayaan sehat dan selalu diberi kemudahan dalam urusannya kali ini saya akan merangkum bagian kesebelas dari cerita pedang langit dan golok pembunuh naga agar tidak berlama-lama berikut rangkumannya Nenek bunga emas terlihat sedang terikat di tiang pembakaran Uji dan Ziozo tiba di sana untuk menyelamatkannya Uji berkata jika dia adalah Zhang Uji ketua sekteming di dataran tengah pendekar Persia berkata nama Zhang Uji cukup terkenal dia berkata Uji telah mengabaikan peraturan sekte Persia dia berkata agar Zhang Uji melepaskan sandranya atau mereka akan membakar seluruh pulau Zhang Uji mengajukan persyaratan dimana dia meminta sebuah perahu setelah mereka sampai di daratan dia akan melepaskan sandra utusan Persia tersebut berkata jika dia tidak memperdulikan sandra yang ada pada Uji dia hanya anggota biasa Hai si Azho berkata jangan percaya dengan mereka orang yang Uji sandra adalah salah satu dari dua belas raja penjaga Uji berkata jika ayah angkatnya sekarang menjaga raja penjaga jika dia tidak mendapatkan singal dari Uji dia akan memotong langannya para utusan tersebut berlagak tidak peduli mereka menginstruksikan untuk membunuh Uji si Ozo yang mendengarnya pun berlari menghampiri Uji para pendekar Persia tersebut bersiap akan menyalakan api namun Uji tetap tidak bergeming di saat api akan menyentuh pembakaran tiba-tiba ketua mereka menghentikannya dia tidak berani mengambil resiko kehilangan nyawa raja penjaga yang di sandra Uji utusan Persia itu pun lalu melepaskan Uji dan menyetujui persyaratannya mereka melepaskan ikatan Nenek Bunga Mas dan lalu pergi meninggalkan tempat tersebut Nenek Bunga Mas berlutut berterima kasih kepada Uji karena telah menyelamatkannya dia berkata jika dia dan putrinya bersedia menjadi budaknya Uji Uji membantu Nenek Bunga Mas berdiri dia berkata jika dia memperlakukan si Ozo seperti adiknya sendiri bukan sebagai budak Uji membawa Nenek Bunga Mas dan si Ozo kembali ke tempat persembunyian mereka dia menghampiri Zhaomin dan menanyakan keadaannya Nenek Bunga Mas menghampiri singa Mas dia minta maaf atas kelakuannya sebelumnya namun singa Mas berkata jika dia tidak mempermasalahkan urusan di masa lalu Uji dan Siozo mencari tumbuhan obat untuk Zhaomin dan Zuer disana Siozo berkata jika sebelumnya dia diperintahkan ibunya untuk mencuri kitab membalik langit dan bumi tapi walaupun dia telah menghafalnya Siozo berjanji akan merahasiakannya Siozo lalu memberikan cincin permata berharga dari Persia di tempat persembunyiannya Zhaomin bertanya kepada singa Mas kenapa Nenek Bunga Mas tidak menggunakan kungfu seribu racun saat melawan tentara Persia Hai singa Mas menjawab jika Nenek Bunga Mas tidak mempelajari kungfu seribu racun dikarenakan dia tidak ingin merusak kecantikannya singa Mas menceritakan jika dulu di puncak terang semua pendekar mengagumi kecantikan Daikisi dimana ternyata Nenek Bunga Mas adalah orang Persia Nenek Bunga Mas lalu menikah dengan Han Kinye walaupun pernikahan mereka mendapatkan penolakan dari anggota sekte tapi ketua sekte secara pribadi membujuk semua anggotanya sehingga pernikahan pun berjalan lancar setelah itu Han Kinye ingin bergabung dengan sekte Ming namun terjadi penolakan dari para anggota beberapa hari setelahnya ketua sekte dan istrinya menghilang lalu Fanyo tiba-tiba melihat Daikisi keluar dari terowongan rahasia dimana hanya ketua sekte yang boleh memasuki terowongan tersebut setelah berdiskusi anggota sekte lalu memutuskan untuk mengurung Daikisi selama 10 tahun namun keesokan harinya Daikisi dan suaminya kabur dari Sekte meninggalkan puncak terang untuk selamanya setelah bercerita tiba-tiba Nenek Bunga Mas atau Daikisi berkata akan menjodohkan putrinya Syofu dengan Guji hal itu membuat orang-orang seketika terdiam Guji berkata jika dia telah menganggap Syofu sebagai adiknya sendiri dia berjanji akan menjaganya Syofu pun berkata jika dia hanya ingin menjadi pelayan Guji tinggal di sisinya dan merawatnya Jawaban itu membuat Nenek Bunga Mas sangat marah dia tidak bisa menerima jika anaknya hanya jadi pelayan Zhaumin tiba-tiba berkata Nenek Bunga Mas memilih Syofu menjadi pelayan Guji atau mengikuti jejaknya Zhaumin menjadi perawan suci Persia seketika semuanya terkejut mendengar perkataan Zhaumin Zhaumin melanjutkan jika sewaktu kecil dia memiliki guru dari Persia setiap kali gurunya marah dia selalu mengancam akan mengirimnya ke Persia menjadi perawan suci dan jika melanggar aturan Sekte maka hukumannya akan dibakar sampai mati Zhaumin juga berkata jika pendekar Persia yang mengajarinya juga mempunyai kebiasaan mengoleskan bubuk misiu di tubuhnya kemudian tiba-tiba Zhaumin seperti ketakutan dia bertanya apakah yang memberikan Nenek Bunga Mas pakaian putihnya adalah orang Persia dan tidak lama kemudian King Yu berlari ketakutan dia berkata jika di luar banyak orang asing yang mencari mereka yang ternyata para pendekar Persia telah tiba di sana mengepung tempat tersebut orang-orang Persia itu menutupi jalan keluar dengan bubuk misiu dari atas tebing mereka menumpahkan minyak ke tempat wuji dan yang lainnya berada Zhaumin lalu menyuruh Zero membawa tawanan mereka Raja Penjaga Zhaumin melihat tulisan di wajah Raja Penjaga tulisan itu muncul ketika lencana api membentur wajahnya Siozho mengenali jika itu adalah teori jurus langkah kian kun kemudian Siozho pun membacakan tulisan tersebut dan wuji mencoba memahaminya tiba-tiba pasukan Persia menembakkan panah api dan membakar tempat tersebut dan para pendekar itu pun turun dan wuji bertarung dengan mereka terlihat wuji mulai memahami teori langkah kian kun dia lalu merebut lencana api lainnya dan melemparkan pembakarannya kepada Siozho salah seorang pendekar menyerang wuji dari belakang kinyu yang melihatnya pun melindungi wuji yang seketika membuatnya tewas di sana sing amas yang melihat wuji kewalahan Siozho lalu membacakan tulisan yang ada pada lencana selagi sing amas menahan mereka wuji mencoba memahami jurus yang dibacakan oleh Siozho tidak butuh waktu lama wuji pun dengan mudah memahaminya dia raja lalu menyerang para pendekar Persia tersebut yang seketika membuat mereka semua terbuka raja penjaga berteriak agar teman-temannya melarikan diri dia pun tiba-tiba bunuh diri melihat teman mereka telah mati para pendekar Persia itu pun segera naik ke tebing mereka lalu menyiapkan anak panah untuk menembaki wuji dan yang lainnya di saat genting tersebut tiba-tiba nenek bunga mas berteriak menyuruh mereka berhenti nenek bunga mas lalu membuka selaput yang menutupi wajahnya dia juga melepaskan rambut palsu yang dikenakannya yang membuat orang-orang Persia menyadari jika wanita itu adalah daikisi yang selama ini mereka cari daikisi lalu menghampiri wuji wuji dan singa mas dia lalu mengucapkan terima kasih kepada mereka si azo yang tidak berkata apapun dengan raut muka sedih menyerahkan rencana api kepada wuji dia bersama ibunya lalu pergi mendatangi para pendekar rahasia daikisi berkata jika dia bersedia mengikutinya ke Persia lalu dari atas tebing daikisi berkata kepada wuji jika mereka mengundangnya ke kapal sekte ming Persia tidak akan menyerangnya wuji ditemani singa mas dan zhaomin menaiki kapal Persia di sana dia melihat si ozo yang telah menjadi pemimpin sekte daikisi berkata jika mulai sekarang sekte ming Persia dan sekte ming dataran tengah bisa bekerja sama tapi tidak ada hubungannya dengan satu sama lain si ozo mendekati wuji dia berkata sebelum berpisah ingin meminta sesuatu di satu ruangan si ozo berkata jika dia telah mencuci pakaian wuji si ozo berkata itu yang terakhir kalinya kedapannya dia tidak akan bisa merawat wuji lagi wuji yang sudah tidak sanggup lagi menahan kesedihan dia lalu memeluk si ozo dalam pelukan wuji si ozo berkata agar wuji melupakannya dia lalu berpesan agar wuji menjaga diri dan si ozo pun pergi meninggalkan ruangan tersebut di pinggir pantai mereka menatap kepergian si ozo zho min teringat percakapannya dengan si ozo sebelumnya dimana si ozo berkata jika sebenarnya wuji menyukai zho min dia lalu meminta zho min untuk membantunya merawat wuji kepada wuji zho min berkata jika si ozo mengatakan wuji menyukainya zho min bertanya apakah itu benar wuji pun seketika terkejut sing amas yang mendengarnya pun lalu bertanya apakah wuji akan menikahi zho min namun wuji menjawab jika urusan negara belum selesai bagaimana mungkin dia memikirkan masalah keluarga sing amas pun terlihat senang dengan jawaban wuji dia lalu membawa wuji pergi dari sana meninggalkan zho min malam harinya terlihat zho min yang tidak mau bicara karena marah atas perlakuan wuji dan si ozo min kemudian terlihat zero membawa teh dan memberikannya kepada sing amas dikarenakan tanaman obat di sana tidak lengkap wuji berkata jika mereka harus kembali ke dataran tengah untuk mengobati zho air mereka punya rencana untuk berangkat besok pagi lalu terlihat zero juga memberikan teh kepada wuji besokan harinya wuji terbangun dengan perasaan pusing dia membangunkan sing amas yang masih tidur tapi sing amas tidak kunjung bangun wuji lalu dikejutkan melihat zho air yang sudah meninggal dengan mulut yang mengeluarkan darah dia melihat zho min tidak ada di tempat tidurnya dan mendapati zero dalam keadaan pingsan wuji lalu berlari mencari zho min hingga ke pinggir pantai namun dia tidak menemukannya wuji teringat perkataan zho min kepadanya kemarin dia pun lalu menyimpulkan jika zho min lah yang telah melakukan semuanya wuji menghampiri ayah angkatnya yang kehilangan golok naga wuji berkata jika mereka telah ditipu dimana makanan mereka telah diracuni menggunakan bubuk pelamah saraf sing amas berkata siapa yang telah melakukannya wuji menjawab jika dia tidak tahu tapi dia berkata zho min tidak bisa ditemukan begitu juga dengan pedang langit dan golok juga menghilang sing amas menyimpulkan jika zho min lah pelakunya wuji dan sing amas lalu menguburkan jasad zuer zero yang sudah sadar pun datang ke tempat itu terlihat dia juga terkejut melihat kematian zuer mereka semua menuduh zho min lah pelakunya wuji pun berkata jika dia akan membalaskan dendam atas perbuatan zho min sing amas menyuruh wuji untuk menyembuhkan racunnya zho wuji berkata jika dia tidak bisa melakukannya dikarenakan zho adalah seorang wanita sing amas lalu berkata jika dia akan memberi tahu zho zho jika wuji akan menikahinya wuji menjawab jika dia adalah ketua sek teming dia belum siap untuk menikah tiba-tiba zero yang mendengar percakapan mereka terlihat hilang tenaga lalu dia jatuh tak sadarkan diri wuji memeriksa keadaan zero dimana racun di tubuh zero telah mencapai organ dalamnya wuji minta izin kepada zero untuk mengobatinya namun zero menolaknya dia berkata jika dia telah mendengar percakapan wuji dan sing amas sebelumnya sing amas berkata jika dia akan menikahkan mereka berdua terlihat zero sangat bersedia dijodohkan dengan wuji namun wuji berkata jika dia tidak bisa melakukannya sekarang wuji berkata jika sekarang mereka akan bertunangan saja kemudian nanti setelah kembali ke dataran tengah dan mendapatkan kembali golok naga dia akan menikahi zero zero pun terlihat mengikuti keinginan wuji wuji dan zero mendatangi sing amas mereka berkata jika ada tentara yang datang ke pulau zero mencurigai jika tentara itu adalah putusan zaumin untuk membunuh mereka wuji pun menyarankan kepada ayah angkatnya agar mereka mencari tempat persembunyian namun tidak lama kemudian para tentara tersebut tiba di sana pemimpin tentara berkata jika dia diperintahkan oleh komandan angkatan laut setempat untuk membawa mereka kembali ke daratan zero bertanya apakah mereka diperintahkan oleh zaumin tentara itu menjawab jika zaumin adalah bangsawan tinggi dan dia belum pernah bertemu dengannya wuji dan yang lainnya pun mengikuti para tentara tersebut sewaktu mereka tiba di pinggir pantai tiba-tiba zero dan sing amas menyerang tentara tentara itu uji yang melihatnya pun berusaha mencegah dia berkata jika tentara-tentara tersebut tidak berniat menyakiti mereka tiba-tiba mereka diserang oleh puluhan anak panah yang menyebabkan banyak tentara yang tewas sing amas dan zero lalu membunuh para tentara yang masih hidup uji sangat marah melihat perbuatan sing amas dan zero sing amas berkata jika tentara-tentara itu adalah utusan zaumin untuk menghabisi mereka di tempat lain diperlihatkan king su yang sedang mabuk memikirkan zero lalu tiba-tiba dia dihampiri oleh chang yu liang chang yu liang memperkenalkan diri jika dia anggota partai kaipang dan ingin berteman dengannya dia lalu membawa king su bertemu seseorang dimana chang liang memanggilnya ketua chang yu liang mengetahui jika kinsu menyukai zero dia berkata jika mereka akan membantunya mencari keberadaan zero tapi mereka juga butuh bantuan kinsu untuk mengetahui rencana sekteming selanjutnya kinsu pun berkata jika dia bersedia melakukannya chang yu liang berkata dikarenakan kinsu akan menjadi penghubung mereka dia menawarkan kinsu untuk bergabung dengan partai kaipang kinsu berkata jika untuk masalah tersebut dia harus menanyakannya kepada sesupuh udang terlebih dahulu chang yu liang lalu berkata jika dia tidak memaksanya dia lalu menawarkan kinsu menginap di sana dulu selama dua hari para anggota kaipang berkumpul membahas wuji dan zero yang berada di pulau ular kinsu yang tiba di sana lalu menguping pembicaraan mereka dimana mereka mengatakan kinsu sebagai seorang idiot yang tidak bisa melakukan apapun mereka berencana menghancurkan sekte ming namun sekte wudang memperlakukan wuji seperti keluarga oleh sebab itu mereka pun akan memanfaatkan kinsu sebagai mata-mata kinsu yang mendengarnya pun terlihat sangat marah para anggota kaipang menyadari jika ada yang menguping pembicaraan mereka mereka keluar dan melihat kinsu kabur dari sana wuji bersama zero dan singa mas yang telah kembali ke dataran tengah terlihat berpenampilan sebagai pengemis dan mampir di sebuah warung makan tidak lama kemudian anggota partai kaipang juga tiba di sana yang sepertinya mereka akan melakukan pertemuan besar singa mas berkata jika sebelumnya partai kaipang mengutus orang untuk mencuri golok naga miliknya dia khawatir jika pertemuan kaipang kali ini untuk merencanakan sesuatu yang buruk terhadap sekte Ming lalu kita diperlihatkan wuji yang mengikuti tanda api yang ditinggalkan oleh sektenya tiba-tiba Zodian memanggilnya dari atas penginapan Zodian berkata jika partai kaipang sekarang bekerjasama dengan pemerintah Mongol menekan warga sipil dia juga melaporkan jika pendekar Kangsu juga telah ditangkap oleh tentara Mongol scene berpindah dimana diperlihatkan Chang Yuli yang menemui kinsu di sebuah warung Chang Yuli yang lalu memperlihatkan cincin ketua sekte eme milik zero kepadanya yang berarti zero ada di tangan partai kaipang di tempat lain diperlihatkan Mo Senggu mampir di sebuah warung dia bertanya kepada pelayan warung apakah dia bertemu murid udang baru-baru ini pelayan tersebut berkata jika beberapa hari yang lalu anggota udang dicolik oleh partai kaipang Mo Senggu pun lalu bergegas mencarinya Chang Yuli yang mengantarkan kinsu bertemu zero di saat kinsu akan membawa zero pergi tiba-tiba zero terlihat tidak punya tenaga yang ternyata sebelumnya zero telah diberikan obat bius oleh Chang Yuli yang kinsu meminta penawarnya Chang Yuli yang pun memberikannya namun dari belakang tiba-tiba Chang Yuli yang menotok kinsu dia mengambil kembali penawar tersebut lalu Chang Yuli yang memanggil anggota partai pengemis lain masuk ke sana yang katanya untuk menghibur zero zero berteriak ketakutan dia tidak bisa melawan karena dalam pengaruh obat bius kinsu yang ingin membantu pun dipukuli kemudian setelah itu Chang Yuli yang lalu menyuruh anggota kaipang pergi dari sana lalu dia meninggalkan kinsu bersama zero berdua di kamar mosenggu mendatangi markas partai kaipang dia mengancam penjaga dan menanyakan keberadaan kinsu kinsu mengungkapkan perasaannya kepada zero namun zero menolaknya dikarenakan dia telah bertunangan dengan wuji mendengar hal tersebut kinsu terlihat sangat marah dia berkata jika wuji telah banyak melakukan perbuatan buruk dia berkata jika zero telah terobsesi kepada wuji zero pun lalu menamparnya zero berkata jika kinsu memiliki pikiran buruk zero berkata meskipun wuji orang jahat atau tidak bermoral dia tetap akan menikahinya kinsu yang mendengarnya pun semakin marah dia berkata jika zero hanya boleh menikah dengannya lalu kinsu pun terlihat akan memperkosa zero tiba-tiba sehingga Mo Senggu mendobrak pintu dia sangat marah melihat kelakuan kinsu dan lalu menyerangnya Chang Yu Liang yang tiba di sana lalu menyerang Mo Senggu sehingga Mo Senggu terluka dan kabur dari sana Mo Senggu yang terluka parah berlari ke hutan dan terjatuh dari belakang Chang Yu Liang dan kinsu berhasil mengejarnya kinsu mendekati pamannya itu dia berkata selagi Mo Senggu merahasiakannya dia akan menyesali perbuatannya Mo Senggu sangat marah terhadap kinsu dia lalu memukul kinsu Mo Senggu berkata meski dia harus kehilangan nyawa dia tidak akan membiarkan kinsu merusak repotasi wudang lalu Mo Senggu terlihat menusukkan pedangnya ke arah kinsu namun tiba-tiba dari belakang Chang Yu Liang memukulnya sehingga Mo Senggu pun terluka parah dan tewas di sana Oke demikianlah bagian kesebelas dari cerita pedang langit dan golok pembunuh naga mohon maaf jika ada terjadi kesalahan dalam pengucapan akhir kata saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh